Dugaan adanya kecurangan dalam proses pemilu 2024 terus mengalir TPN Ganjar Mahfud membentuk tim hukum khusus bernama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud untuk memperkarakan dugaan kecurangan pemilu TPN Ganjar Mahfud menduga terdapat kecurangan yang cenderung terstruktur, sistematis, dan masif dibalik proses pemilu 2024 baik sebelum maupun saat pemungutan suara dilaksanakan Selain pembentukan tim hukum khusus, Ganjar juga mendorong parpol pengusungnya yaitu PDIP dan P3 untuk menggunakan hak angket DPR Ganjar menyatakan dengan menggunakan hak angket DPR bisa memanggil pejabat negara dan sejumlah lembaga terkait yang diduga melanggengkan kecurangan Ganjar kemudian mendorong parpol pendukung paslo nomor urut 1 yaitu Nasdem, PKS, dan PKB untuk turut mewujudkan upaya hak angket DPR Pasalnya, hak angket baru bisa dilakukan dengan perolehan lebih dari 50% anggota DPR Anies pun merespons ajakan Ganjar dengan positif dan menegaskan pihaknya siap mendukung hak angket DPR Nama Presiden Jokowi Dodo juga turut terseret dengan dikaitkan keterlibatannya terhadap pemenangan salah satu paslon Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi memberi jalan untuk tiap paslon mengupayakan hak angket DPR untuk digunakan Menurutnya, upaya tersebut bagian dari hak demokrasi Sementara jawab pres nomor urut 2 yang juga putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka mempersilahkan paslon lain menggunakan hak angket DPR Namun, Gibran juga menegaskan pihaknya juga mengantongi kecurangan-kecurangan dari kubu lain Meski begitu, Gibran menginginkan suasana setelah pencoblosan kembali dingin dan tiap toko bisa saling silaturahmi Terima kasih telah menonton!